Sudelun kebakaran hutan dan lahan kembali melanda Aceh Barat, Jumat 6 September 2019 malam. Lahan terbakar milik warga di desa Suwak Raya, Kecamatan Cuhan Pahlawan, dengan luas diperkirakan mencapai 2 hektare. Sejauh ini belum diketahui penyebab kebakaran, tetapi upaya pemadaman terus dilakukan oleh tim BPBD Aceh Barat dibantu TNI Polri serta masyarakat setempat. Kalau menurut bantuan saya, itu yang pertama sekali lahan yang terbakar itu adalah milik Pak Tarpin, Pak ya? Milik Pak Tarpin juga ada, itu lebih kurang sekitar berapa hektare, Pak? Milik masyarakat? Sekitar 8000 sekian lah. Sedangkan yang satu lagi itu milik Ayub SAG itu sekitar 500 sekian lah. Jadi nggak sampai 1 hektare gitu. Jadi kalau dipikirakan lahan yang terbakar untuk tadi sore, itu sekitar kalau dipikirakan 2 hektare lebih. Jadi asal mana api, Pak kecil sendiri pun tidak tahu. Karena tadi sore Pak kecil lihat, apinya masih kecil, tahu-tahu. Sudah malam dan tidak boleh membesar. Tapi dah lakukan pemadaman, Pak? Maka dari itu, saya bersama dengan aporat TNI juga dari Polis Hantai Barat, bekerjasama untuk sama-sama kita memadamkan bersama dengan masyarakat, Pak. Menurut warga, kebakaran terjadi pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat dengan lokasi sekitar 1 km dari jalan raya yang tidak dapat diakses kendaraan roda 4. Sehingga petugas harus memasang selang yang cukup panjang untuk menjangkau tipik api. Seperti diketahui Aceh Barat hingga kini masih dalam status siaga darurat asap dampak karhutlah melalui keputusan bupati bernomor 550 garis miring 2019 tertanggal 5 Agustus hingga 31 September 2019. Dari Melabuh, Rizwan, Serambion TV.